Berbicara siapa yang pertama kali merayakan mulit? Yang pertama, kita bisa mengucapkan secara pasti, dan ini yang disebutkan oleh para ulemah. Bahwa, yang merayakan kelahiran Nabi, bahwa merayakan halik kelahiran Nabi SAW, di masa Nabi belum ada. Nabi dan para sahabatnya, tidak pernah merayakannya. Tidak pernah merayakan kelahiran beliau dengan suatu ibadah, atau dengan suatu aktivitas duniawi. Tapi ini juga tidak. Tapi, tapi juga tidak. Tidak, empat imam adhab juga tidak. Di abad ketiga juga. Di abad keempat, baru dirayakan hari kelahirannya Nabi SAW. Oleh mereka, Syiah Banu Ubi, yang menamakan diri-diri mereka, Al-Fatimiyun. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kethir, bahwa itu kembali dilakukan pada tahun 600 hijriah oleh seorang raja. Maka jelaslah bagi kita bahwa, mulit itu bukanlah bagian dari agama. Karena kalau dia bagian dari agama, maka tidak mungkin Nabi SAW wafat, belum menjelaskannya, dan belum menganjurkannya. Nah, sekarang mudah saja untuk kita menjelaskan masalah mulit ini. Sekarang kita tanyakan kepada orang yang merayakan mulit. Apa hukum mulit? Hukum dalam Islam tidak lepas dari lima hukum. Wajib, sunnah atau lebih tepat, mustahab, makruh, mubah, haram. Coba sebutkan. Mulit ini masuk ke bagian mana? Kalau dikatakan wajib, maka harus ada dalil dari Al-Quran dan Hadith yang menyebutkannya sebagai sesuatu yang wajib. Sesuatu itu dikatakan wajib karena ada perintah dalam Al-Quran dan Hadith. Atau ada celahan dalam Al-Quran dan Hadith terhadap orang yang meninggalkannya. Atau ada hanya ancaman kepada orang yang meninggalkannya. Maka tidak ada yang mampu mendatangkan dalil bahwa mulit adalah wajib. Sisa empat hukum lagi. Mustahab. Mustahab melakukannya dapat pahala. Meninggalkannya tidak berdosa. Suatu ibadah dikatakan mustahab, ada anjuran. Baik bunyinya perintah yang sudah ada syarifnya. Atau ada contoh perbuatan Nabi SAW. Ini juga tidak. Berarti sisa tiga hukum lagi mulit ini. Kalau tidak mubah, makruh. Tidak makruh, haram. Tapi rata-rata yang melakukannya tujuannya untuk beribadah. Mereka tidak mungkin jatuh ke mubah. Kemakruh. Dan yang sisa hanya satu lagi. Adalah haram. Dan ini yang jelas. Kenapa haram? Karena Nabi melarang kita melakukan bidahan dalam agamanya. Nabi bersabda wa'iyakum wa muhdathatil umur. Jahilah oleh kalian memperbarui perkara-perkara baru yang diadakan dalam urusan agama ini. Fa'inna kulla muhdathatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru diadakan dalam urusan agama itulah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam api neraka. Sahabat tidak melakukan. Tabi'in tidak. Tabi'in tabi'in tidak. Empat madhab juga tidak. Imam Nawawi tidak juga. Jadi siapa? Salaf. Salaf kita dalam maulid bagi orang yang melakukan maulid adalah syiah. Maka ini kalau dikatakan ayo kita kejar syiah. Syiah sesat. Tapi kita mengikuti ajaran yang dicetus oleh syiah. Yaitu maulid. Merayakan maulidnya nabawi. Nah kalau ada yang berkata berarti anda tidak cinta kepada Nabi. Maka saya katakan. Apakah bentuk cinta kita kepada Nabi adalah merayakan dan mengenang hari kelahiran beliau sekali dalam setahun? Nabi harus kita kenang. Harus kita ingat. 24 jam. Setiap salat kita mengingat beliau. Kita berselawat kepada beliau di tasyahud kita. Bahkan kita dianjurkan untuk selalu berselawat kepada beliau. Dan khususkan selawat kepada beliau di waktu-waktu yang telah dikhususkan. Dalam syarih sebagai hari Jumat. Dan seterusnya. Tidak cukup cuma setahun sekali. Dan bukti yang nyata akan cintanya seorang umat beliau kepada beliau adalah menjalankan perintah beliau. Dan meninggalkan larangan beliau. Di antara larangan beliau adalah bid'ah. Barakallahu fikum. Sebagai mana kita maklum bahawa bulan Rabi'ul Awal adalah bulan maulid. Nabi Besar Muhammad SAW dalam rangka menyambut dan memuliakan bulan ini. Diadakan kegiatan maulid dengan berbagai istiadat daerah masing-masing. Maklum memuliakan meneladani Rasulullah SAW. Namun, pada saat yang sama, ada kalangan tertentu mengklaim sebagai Ahlus Sunnah. Mengatakan kegiatan semacam ini bid'ah susat dan menyimpang dari Sunnah SAW. Saya tidak bisa jawab. Yang bisa menjawab ini adalah Al-Hafiz. Ibn Hajar Al-Asqalani. Hafalan hadisnya 300 ribu hadis. Al-Hafiz. Yang membinahkan maulid, hapalan hadisnya 3. Itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sanat, hilang matan. Baca matan, hilang sanat. Mati laptop, hilang hadis. Dengar jawabannya baik-baik. Dari Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Syarah Sohi Bukhari dia yang nulis. Nama kitabnya Fathul Bari Syarah Sohi Al-Bukhari. Beliau pula yang menulis kitab-kitab fikir. Kitab-kitab Talqis Al-Habir. Ditulis oleh Imam Khatimatul Ufaz. Penutup para Hafiz. Ketika tanggal 10 Muharram. Apakah bapak dan ibu ditabalong kemarin puasa? Saya ulang sekali lagi. Memang kalau sudah terlalu lama mendengar ceramah ini kurang konsentrasi. Karena kurang cairan, dehidrasi. Saya ulang sekali lagi. Apakah ketika 10 Muharram. Bapak dan ibu ditabalong kemarin puasa? Yang jawab puasa yang puasa saja. Kenapa berpuasa? Karena pada tanggal 10 Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Betul? Allah menyelamatkan Nabi Musa itu tanggal 10 kemarin atau 3000 tahun yang lalu? 3000 tahun yang lalu, brother. Tapi kenapa diulang setiap tahun? 10 Muharram, puasa. 10 Muharram, puasa. 10 Muharram, puasa. Itulah dalil. Boleh memulangi maulid bertahun-tahun setiap bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena boleh mensyukuri nikmat yang sama pada tanggal yang sama diulangi bertahun-tahun. Itu yang jawab bukan Abdul Somad. Nanti kalau Abdul Somad yang jawab, apa itu Abdul Somad? Tidak ada ilmunya. Ustaz ecek-ecek. Ini yang jawab Al-Habiz. Ibn Ajar Al-Asqalani. Dikutip oleh Al-Habiz. Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Buka kitabnya. Boleh mengulang nikmat. Kalau nikmat selamatnya Musa, tenggelamnya Fir'aun, boleh diulang setiap tahun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada itu? Ada. Nikmat apa? Nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad s.a.w. Jelas? Perlu tambahan? Oke, kita tambah. Yang kedua. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Ustaz. Bukan Abdul Somad. Abdul Ustaz. Nama Tuhannya? Lata Ustaz. Manat, Hubal, Jipti, Fahud, Naham. Abdul Ustaz. Hamba Ustaz. Namanya Abdul Ustaz. Nama kerennya? Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang, tanya dua. What is your name? Abdul Somad. Nama keren? Anton. Namanya Abdul Ustaz. Nama kerennya dalam Quran? Abu Lahab. Abu Lahab punya budak pembantu hamba sahaya. Namanya Suwaybah. Siapa namanya? Suwaybah. Pakai sah, sah, sah. Suwaybah. Dia pun panggil. Suwaybah, datang kemari. Jaga adik ipar saya yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia lahirkan anak, sampaikan berita kemari. Oke, Tuhan. Maka Suwaybah pun menjaga adik iparnya bernama Aminah. Yang sedang hamil tua. Begitu Aminah melahirkan anak, Suwaybah pun pulang. Good afternoon, Mr. Abu Lahab. Selamat malam, wahai Abu Lahab. Dia ada apa? Keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, kubur hidup-hidup. Laki-laki, Tuhan. Suaking senangnya Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaybah. Sejak malam ini, engkau tidak lagi jadi budak. Kau kuangkat menjadi manusia merdeka. Bebas. Sebebas-bebasnya. Abu Lahab bersedekah pada malam maulid Nabi. Bebas seorang budak hamba sahaya. Satu ekor ontah paling murah sekarang 70 juta. Itu pun ontah-ontah yang sudah pensiun. Jadi kalau ontah 70 juta. Budak hamba sahaya 100 juta. Abu Lahab bersedekah malam maulid Nabi. 100 juta. Kalau ada orang tabalong sedekah 100 juta maulid Nabi. Itu baru selevel dengan Abu Lahab. Makanya untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW. Pas acara maulid kelahirannya. Potongkan sapi. Potongkan kambing. Potongkan ayam. Bagi manisan-manisan. Jangan lupa potongkan itik. Undang kau muslimin-muslimat. Dengan syarat. Ini syaratnya ketat maulid ini. Lima. Yang pertama baca Quran. Yang kedua baca maulid. Yang ketiga tausiah. Yang keempat doa. Yang kelima makan-makan. Kalau cukup syarat itu laksanakan. Tapi kalau ada maasiat di dalam. Maka tinggalkan. Tapi insyaAllah. Maulid-maulid yang dibuat umat Islam itu semuanya bernilai ibadah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbah. Laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi SAW. Suri teladan terbaik untuk kita. Maka jika antum misalnya hadir momentum kelahiran Nabi SAW. Maaf. Biasanya. Kalau ada momentum-momentum tertentu. Orang bersemangat untuk mengingatnya. Silahkan cek. Hari pahlawan. Ingat para pahlawan. Hari pahlawan berakhir. Tidak ingat lagi. Hari kemerdekaan. Ingat sampai pinang dipanjat-panjat. Begitu dipanjat. Kenapa panjat pinang? MasyaAllah. Menghormati pahlawan. Bapak ada pahlawan sampai naik panjat pinang. Luar biasa. Ada yang tarik tambang. Ya. Menghadirkan energi para pahlawan. Antum bisa bayangkan. Momentumnya ada. Begitu hilang itu semua. Tiba-tiba. Hilang lagi kemudian ingatan kita. Artinya. Selalu ada momentum untuk mengajak kita mengingat sesuatu. Begitu Ramadan. Ingat lagi amalan. Hilang Ramadan. Hilang lagi kemudian amalan. Nah. Jadi apa yang terbaik dihadirkan? Ketika ada momentum itu. Maka para ulama kemudian mencoba untuk menampilkan nilai-nilai tadi. Untuk mengembalikan kita pada tuntunan Nabi SAW. Maka ditulislah kemudian sirah-sirah Nabi. Disampaikan untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Mumpung mereka ingat. Disampaikanlah pengajaran-pengajaran tentang Nabi. Disampaikan ada pujian-pujian salawat kepada Nabi. Kalau yang dimaksudkan tentang nilai-nilai ini. Maka dari dulu sudah ada. Sudah ada. Dan yang sudah ada ini tidak dibatasi dengan waktu. Bukan muncul Rabiul Awal saja. Rabiul Awal ke Sofar. Datang lagi itu. Sebelumnya Sofar. Rabiul Awal kemudian ke Rabiul Akhir. Muncul itu. Ke Jumada muncul itu. Jadi maulid itu tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Maulid tidak dibatasi dengan waktu. Setiap waktu itu maulid. Tapi kalau ada momentum bersamaan dengan waktu kelahirannya. Kemudian kita hidupkan untuk mengenal kepada Nabi. Dalam bentuk yang tadi disunahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak ada masalah. Yang ada masalah itu adalah ketika menghadirkan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Misal. Maaf. Maaf. Dulu orang sudah terbiasa mengkaji tentang Nabi. Menyampaikan risalah Nabi. Kemudian diisi misalnya. Maaf dengan hal-hal yang bertentangan dengan keadaan-keadaan Nabi. Misal. Saya ingin mengajarkan tentang Nabi. Tapi ketika mengajarkan tiba-tiba mengatakan. Pada saat ini Nabi pun datang bergabung bersama kita. Itu yang tidak kita sepakati. Jelas ya? Misal. Yang kedua. Antum nih. Mohon maaf. Mohon maaf. Mohon maaf. Kerja di instansi. Ah bertepatan dengan maulid Nabi. Kita adakan peringatan. Padahal Antum cuma ingin mengeluarkan anggaran saja dari situ. Itu bid'ah. Bid'ah. Mengeluarkan anggaran. Sekedar hanya ingin dapat anggaran untuk dalam momentum maulid Nabi. Itu yang bid'ah. Maulid bukan makan-makan. Dan kalau Antum mengadakan maulid Nabi hanya sekedar untuk makan-makan. Itu yang bid'ah. Tapi kalau Antum ingin belajar menghadirkan momentum itu. Untuk mengisi takdim. Sama saja dengan taklim kita sekarang. Apakah ada hadis Nabi mengatakan. Taklim khusus di hari Ahad. Jam 8 pagi sampai jam 10. Tidak ada. Di taklim kita bid'ah ini. Dan kalau Antum pahami setiap yang tidak ada contohnya itu bid'ah. Masya Allah. Maka akan ada banyak bid'ah dalam kehidupan. Mushaf itu bid'ah. Karena tidak ada contohnya zaman Nabi SAW. Antum dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bid'ah. Karena Antum tidak ada zaman Nabi SAW. Jadi jangan langsung menilai bahwa setiap maulid itu bid'ah. Bukan. Kalau momentum itu ingin diisi dengan taklim. Ingin memperkenalkan Nabi. Ingin mengajarkan syariat-syariat Islam. Maka itu tidak ada masalah. Itu mengamalkan petunjuk-petunjuk ayat. Bukan mengkhususkan di waktu itu. Bukan. Bukan. Karena taklim itu dibuka di setiap waktu. Tapi menjadikan waktu itu untuk momentum. Karena setiap orang sedang ingat Nabi pada saat itu. Sudah sih? Kapan lagi kita mendapati orang ingat Nabi? Maka ajarkan itu dan pesankan pada saat itu. Teman-teman. Jangan cuma pada waktu ini ya. Setiap waktu kita amalkan ingatan kita kepada Nabi SAW. Makanya saya kalau diundang. Ustaz ada maulid Nabi. Saya datang untuk ceramah. Untuk menyampaikan pesan-pesan terkait dengan Nabi SAW. Ada pun masalah ritual-ritual saya tidak ikutan. Makanya paham. Begitu saya datang. Saya datang pas ceramah. Ceramah. Saya berikan ceramahnya. Nabi begini. Apa itu maulid? Allahu'alam. Bukan Allahu'alam. Kan Antum bikin sepiluknya di sini. Apa itu maulud? Maulud. Bukan maulud. Maulud itu begini. Maulud itu begini. Ketika kita terangkan. Kita sampaikan. Masya Allah. Antum tahu apa yang terjadi. Mereka mulai sholat dengan baik. Masjidnya mulai ramai. Besoknya tidak ada ramai-ramai lagi. Begitu ada maulid ceramah lagi. Ternyata ceramahnya tidak sampai maulid lagi. Besoknya ceramah lagi. Ahabnya ada waktu taklim. Dan itulah cara terbaik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Untuk mencintai Rasulullah SAW. Paham ya? Jangan ketika. Ini maulid bid'ah. Maulid bid'ah. Masya Allah. Antum itu bid'ah dari kepala sampai kaki. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid, Nabi. Maulid. Zaman Nabi tidak ada. Coret. Zaman sahabat tidak ada. Coret. Zaman tabiin tidak ada. Coret. Zaman ini ada. Lalu diserupakan. Ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini. Ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret. Zaman sahabat coret. Zaman tabiin coret. Zaman ulama coret. Zaman antum ada bid'ah antum. Cara menyimpulkan hukum bukan seperti ini. Lihat turunan. Lihat dalil. Lihat pemahaman. Lihat turunan-turunan fiqhnya. Bagaimana bisa zakat pakai beras ini jadi? Padahal contoh tidak ada. Dalil tidak spesifik. Ayo coba temukan. Nabi zakat pakai beras. Temukan. Kalau antum menemukan. Masya Allah. Saya bermohon kepada Allah. Supaya Allah mempercepat hajinya antum. Dan masuk surga tanpa hisab. Tiap hari saya doakan. Tidak cukup dengan amin. Cari dulu. Cari di setiap hadis. Nabi zakat pakai beras. Saya sampaikan pada antum. Sampai kiamat kurang dua hari. Antum tidak akan ditemukan. Sehari lagi buat sadar. Ngapain nyari. Karena Nabi tidak pernah bersentuhan dengan beras. Silahkan cari. Di kitab hadis palsu pun. Sepalsu-palsunya. Tidak akan ditemukan. Capek pemalsu hadis. Mengarang hadis palsu tentang itu. Tidak akan didengar. Tidak akan dilihat. Kenapa? Karena tidak ada. Ya. Kata mu'awi hadha irtun. Itu makanan pokok. Nabi zakat pakai kurma. Pakai gandum. Ya. Lihat. Karena itu makanan pokoknya. Makanya setiap makanan pokok yang digunakan. Kata parang ulama. Mendekati kaedah usul fiqhnya. Lihat. Kaedah usul fiqh diambil di sini. Setiap yang punya keserupaan dengan itu. Sekalipun teksnya tidak jelas. Langsung menunjuk. Itu ada isyarat. Namanya korina namanya. Kalau ada isyarat menunjukkan kepada itu. Maka boleh digunakan sebagai alternatif. Lain dari makanan pokok yang tidak didapati di masa kita. Dengan generasi yang berbeda. Tapi kalau makanannya sama di setiap generasi. Dia zakatnya pakai itu. Makanya orang Arab sampai sekarang pakai kurma. Ada yang pakai gandum. Kita makanan pokoknya bukan itu. Antu makanan pokoknya apa? Beras. Masya Allah beras. Baik pemirsa. Beras itu makanan pokok bagi hewan yang bertembolok. Ayam, bebek itu beras. Baik. Makanan kita nasi. Dan nasi bersumber dari beras. Baik. Nasi bersumber dari beras. Jadi kalau kita ingin zakat pakai beras. Boleh tidak? Nah. Lihat bagaimana cara pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi. Menyikapi dengan ta'lim macam-macam. Tidak ada nas aslinya. Tapi korinanya ditemukan sama-sama makanan pokok. Sama-sama ta'lim. Sama-sama meminta untuk ikut ajaran. Sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan. Jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan beda. Jelas ya? Pendekatannya. Dalil belum ditemukan aslinya. Seperti maulid tadi. Menyikapi dengan ta'lim macam-macam. Tidak ada nas aslinya. Tapi korinanya ditemukan sama-sama makanan pokok. Sama-sama ta'lim. Sama-sama meminta untuk ikut ajaran. Sama-sama mereka ingat tentang Nabi SAW. Maka semua hukum itu kita terapkan. Jadilah hukum terapan dalam kehidupan kita. Paham? Dan itu tidak disebut dengan beda. Jelas ya? Terima kasih. Terima kasih.